Jatim News Today 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 Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat gubernur kembali tegaskan ASN dilarang cuti selama Nataro. Berikut informasi dari Risma Erina, redaksi Jatim Radio Network. Sesuai aturan dari pusat seluruh ASN, terutama di lingkungan Pemprov Jawa Timur, dilarang cuti selama Nataro. Dan hal ini kembali kembali ditegaskan oleh Kofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur. Dalam apel Senin pagi 27 Desember kembali ingatkan bahwa ASN tidak boleh cuti kecuali sedang hamil atau melahirkan atau sedang ada tugas keluar kota. Aturan ini dilakukan sebagai antisipasi sebaran varian baru Omicron. Saat persalinan, kemudian pada saat pelayanan kesehatan. Lalu ini harus ada kewaspadaan bersama terhadap varian Omicron. Semuanya harus melakukan kewaspadaan. Dan tadi saya minta di mobil masing-masing tolonglah siapkan masker yang memungkinkan mereka bisa membagi kalau ketemu masyarakat tidak bermasker. Karena protokol kesehatan tetap harus dijaga, tetap harus dipuatkan. Kemudian antisipasi kita terhadap planina yang diikuti hidrometrologi. Yang kemungkinan hujan lebat diikuti puting beliung, diikuti banjir bandang, diikuti longsor. Ini yang harus terus dilakukan antisipasi dan kewaspadaan. Distribusi tim relawan dari BBBD. Supaya bisa menjangkau sebanyak mungkin yang membutuhkan respon cepat dari penanganan kita. Dari Surabaya, Risma Erina mengabarkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Rekan Risma Erina dari Redaksi Jatim Radio Network. Terkait informasi Gubernur kembali tegaskan ASN dilarang cuti selama Nataro. Selanjutnya, sahabat pelaksanaan ibadah Natal di Bondowoso tetap patuhi prokes dengan 50% jemaat yang hadir. Berikut laporan dari Dewi Karya Mahardika Bondowoso. Pelesanan ibadah Natal di gereja-gereja yang ada di wilayah Kabupaten Bondowoso tetap ikuti aturan protokol kesehatan yang berlaku. Kapasitas jemaat yang mengikuti ibadah tatap muka dibatasi hanya 50%. Sisanya bisa mengikuti secara daring atau hybrid. Ini karena Kabupaten Bondowoso statusnya masih dalam PPKM level 2, termasuk juga untuk mencegah kerumunan yang bisa menimbulkan kelas terbaru. Salah satunya di gereja Kristen Indonesia di Jalan Yosudarsol. Tempat duduk dalam gereja sudah dilengkapi dengan label yang membatasi dan menjaga jarak antar jemaat. Selain itu, pihak gereja juga menyediakan streaming live ibadah Natal yang bisa diakses oleh jemaat dari rumah. AKBP Herman Prianto, Kapolres Bondowoso saat memantau langsung persiapan gereja bilang, selain melakukan pengamanan, personil Polres juga memastikan kegiatan ibadah tetap mengikuti aturan prokes. Pengamanan gereja juga sudah kita bentuk, kita sudah koordinasi dengan pihak gereja terkait kapan, waktunya, berapa, jemaah, dan lain sebagainya. Sehingga kita antisipasi lebih dini untuk pelaksanaan pengamanannya. Dan di Imendagri itu kan pelaksanaan ibadah di gerejanya kalau nggak salah, hybrid day dan ya? Betul. Dilaksanakan hybrid. Kemarin juga kita sudah koordinasi dengan pendeta maupun pastur yang ada di gereja. Memang pelaksanaannya mereka laksanakan dari kemarin memang sudah dilaksanakan secara isi. 50% dilaksanakan secara fisik yang 50% dilaksanakan secara virtual di tempat masing-masing. Dari Bondowoso, Dewi Karya Mahardika Bondowoso mengabarkan untuk Jatim News Today. Terima kasih, Rekan Dewi Karya dari Mahardika Bondowoso. Terkait informasi pelaksanaan ibadah natal di Bondowoso tetap patuhi prokes dengan 50% jemaat yang hadir. Selanjutnya, sahabat, informasi 7 pejabat eselon 2 dilantik Bupati Pamekasan di Kompleks Makam Raja Pamekasan. Berikut laporan dari Nisa Arumi dan Khalid Mauli di Ralita Pamekasan. Bupati Pamekasan Badru Tama mengambil sumpah jabatan sekaligus melantik sebanyak 7 pejabat, pimpinan tinggi pertama di lingkungan Pemka Pamekasan. Pelantikan pada 6 kepala dinas dan 1 asisten tersebut digelar di area tempat parkir Makam Rokosukwati Pamekasan pada Jumat 24 Desember 2021 pagi. Dalam sambutannya, Badru Tama Bupati Pamekasan mengatakan, pelantikan eselon 2 ini dilakukan di dekat pasar sekaligus dekat Makam Rokosukwati sebagai bentuk inovatif pemerintah daerah. Selain itu, agar semua yang hadir tahu bahwa mati bisa kapan saja dan semuanya kelak memang akan mati dan pulang ke tempat ini. Orang nomor 1 di bumi gereba salam ini juga menjelaskan, sumpah yang barusan dilakukan itu bukan hanya sekedar sumpah biasa, namun sumpah yang cukup berat yang akan diimbar oleh semuanya yang dilantik. Oleh karena itu, kerabat seluruh pejabat di setiap OPD berhati-hati dalam bekerja. Pemerintah butuh orang yang sungguh-sungguh dalam bekerja, bukan leleh-leh dan tidak bekerja maksimal, yakni harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. 7 pejabat tinggi yang dilantik tersebut diantaranya, Saudi Rahman menjabat Kepala Badan Pengawasan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Fathor Roman menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Supriyanto menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Selanjutnya, Ahmad Basri Yulianto menjabat Kepala Dinas Perhubungan, Mutakin menjabat Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dr. Syaifuddin menjabat PJ Kepala Dinas Kesehatan, kemudian Sigit Priyono menjabat sebagai asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat sekretaris daerah. Reporter Hulid Maulidi melaporkan. Gerakan masyarakat hidup sehat atau germas wajib digalakkan, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Tak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga aparatur sipil negara atau ASN lingkup pemerintah Kota Madion. Karenanya giat senam bersama dilakukan, Wali Kota Madion Maidi juga turut dalam kegiatan yang berlangsung di Ngerowo Bening ini. Wali Kota Madion Maidi memberikan apresiasinya kepada ASN terkait kinerja khususnya dalam setahun ini. Apalagi banyak capaian prestasi dan penghargaan yang diraih pemerintah Kota Madion. Dari segi indeks pembangunan manusia atau IPM, Kota Madion juga tercatat mengalami peningkatan. IPM Kota Madion tercatat di angka 81,25. Nilai tersebut meningkat 0,42 poin dibanding tahun lalu. Artinya, terdapat peningkatan kualitas dari segi pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Sementara itu, kegiatan pun berlanjut dengan bersepeda dan pembagian sembako kepada petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Seperti diketahui, petugas kebersihan berperan penting dalam menjaga Kota Madion tetap bersih dan nyaman. Apalagi saat ini tengah musim penghujan. Wali Kota Madion Maidi berharap masyarakat juga turut menjaga lingkungannya. Terima kasih rekan Kiki Desilia dan Raditya Sanghaji dari Suara Madion atas informasi Wali Kota gelar senam bersama ASN sekaligus bagikan bingkisan untuk petugas kebersihan. Baik kita ke informasi selanjutnya. Sahabat Jawa Timur, 750 personel gabungan disebar ke titik-titik rawan dalam pengamanan Nataru di Sidoarjo. Berikut laporan dari Panciharto Suara Sidoarjo. Siapan menjaga Kamtipmas tetap kondusif saat pelaksanaan Nataru, Natal, dan Tahun Baru Vorkopim dan Sidoarjo gelar operasi Lilin Semeru 2022 mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Pengamanan yang dilakukan berbagai unsur jajaran di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya berfokus untuk menjaga kondusivitas Kamtipmas tapi juga lakukan berbagai upaya untuk menjaga penyebaran COVID-19 dalam hal ini antisipasi penularan varian baru Omikron. Kombes Polkusumo Wahyu Bintoro Kapol Resta Sidoarjo mengatakan ada 750 personel gabungan yang disebar ke titik-titik rawan untuk antisipasi kerumunan masyarakat diantaranya di mal, pusat perbelanjaan, stasiun, terminal, dan bandara hingga saat momen tahun baru 2022. Ya hari ini kita mengadakan apel gelar pasukan yang diadakan secara serempak dari jajaran yang ada di Kabupaten Sidoarjo baik itu dari Kodim, dari Foresta, Dinas Perhubungan, Satpo PP, ataupun instansi terkait yang lain. Oke, secara keseluruhan tadi gelar pasukan kita ikutkan 350 personel yang hadir kalau yang secara keseluruhan dari Kodim ataupun dari Foresta ini semua yang ditugaskan adalah sebanyak 7 ratus. Letkol Infantri Masarum Jatilaksono, Komandan Kodim dan DIM 0816 Sidoarjo menyampaikan TNI dalam hal ini Kodim 0816 Sidoarjo siap bersinergi dengan berbagai instansi untuk pengamanan Nataru di Kabupaten Sidoarjo. Personil Kodim dan jajarannya yang terlibat dalam pengamanan Natal dan tahun baru ini kurang lebih 300 orang. Tersebar di beberapa titik untuk memperkuat rekan-rekan dari Polres, Dishub, dan instansi terpadu lainnya. Dan Polresa Sidoarjo. Kita akan memperkuat, mendukung, menjalin kerjasama agar semuanya sinergitas ini secara terpadu dapat kita kerjakan bersama-sama. Sahabat, aturan pada pergantian akhir tahun telah diterbitkan oleh Kepala DERA Kabupaten Sidoarjo yakni pertokohan, mal, dan pusat perbelanjaan pada saat malam tahun baru dibatasi jam operasional sampai jam 10 malam. Sementara itu untuk alun-alun ditutup. Demikian, Panji Harto, Suara Sidoarjo. Terima kasih rekaan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Atas informasi, 750 personal gabungan disebar ke titik-titik rawan dalam pengamanan Natal di Sidoarjo. Sebagai penutup, sahabat, informasi Polres Kota Blitar bersinergi dengan Pemkot Launching Tilang Elektronik. Berikut laporan dari Risma Erina. Jejaran Kepolisian Resort Blitar Kota mulai hari Senin 27 Desember 2021 memperlakukan Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau E-TLE. Ada tiga titik dipasang kamera CCTV yang sesuai SOP E-TLE. Ditemui saat launching, pada Senin 27 Desember, Kapolres Blitar Kota AKBP Yudi Heri Setiawan mengatakan, ketiga titik tersebut berada di Simpang Tiga Herlingga, Simpang Empat Masjid Pelosok Kerep, dan Simpang Empat SPBU Pakunden. Teknis pengoperasian Tilang Elektronik ini adalah ketiga titik yang sudah terpasang kamera pengintai secara otomatis akan merekam setiap pelanggaran lalu lintas selama 24 jam dan tersimpan di database Ruang Traffic Management Center atau TMC Polres Blitar Kota. Kemudian, jika ada pelanggar, petugas akan segera mengirimkan data kepada pelanggar yang diambil dari data plat nomor. Ia berharap adanya launching ini, para pengguna jalan lebih tertib berlalu lintas. AKBP Yudi menambahkan, apabila kendaraan sudah dijual, maka secara otomatis akan dibebankan saat membayar pajak tahunan di Samsat. Terkait kriteria pelanggaran, tidak memakai helm, menerobos traffic light, tidak mengenakan sabuk pengaman mobil, melebih marka jalan, dan lain-lain. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Ya, terima kasih rekan Ari Kusuma atas informasi Polres Kota Blitar bersinergi dengan Pemkot Launching Tilang Elektronik. Baik sahabat Jawa Timur, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jatim News Studio edisi Selasa 28 Desember 2021. Terima kasih kepada APPL yang sudah menyiarkan Suara Gresik, Suara Madiun, Persada Blitar, RGR Tulungagung, Mahardika, Bondowoso, dan Ralita Pamekasan. Saya Isna Safira pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.